Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai berita terkait Jaksa Pinangki Sirna Malasari Yang difonis oleh Hakim Karena terjerat kasus korupsi hanya difonis dengan pidana penjara 4 tahun 4 tahun penjara dijatuhkan kepada seorang yang melakukan tindak pidana korupsi Padahal Pinangki ini adalah seorang Jaksa Yang seharusnya menegakkan hukum tetapi malah melanggar hukum Yang seharusnya menangkap korupsi Menangkap korupsi menangkap koruptor Tetapi dia sendiri terjerat dalam kasus korupsi Ini Jaksa Pinangki Ini sangat disayangkan oleh berbagai kalangan Terutama dari ICW maupun Maki Menyayangkan Kenapa bisa terjadi seorang koruptor Orang yang seharusnya menegakkan hukum Ketika dalam proses pengadilan Ini hanya difonis 4 tahun penjara Tetapi kalau kita melihat kebelakang teman-teman Sebenarnya Jaksa itu juga menuntut Pinangki ini dengan 4 tahun penjara Kemudian di sidang pengadilan tipikor Ini hakim menjatuhkan hukuman wibrat yaitu 10 tahun penjara Jadi Jaksa menuntut 4 tahun Kemudian pengadilan tipikor menjatuhkan 10 tahun Setelah itu banding Kemudian pihak hakim ini menjatuhkan hukuman Sesuai dengan tuntutan Jaksa 4 tahun Jadi disunat 6 tahun penjara Layakkah seorang penegak hukum yang seharusnya ini menangkap koruptor Seharusnya ini menegakkan hukum Malah melakukan korupsi Hanya dijerat 4 tahun penjara Ini Jaksa Pinangki Nah sekarang kita bandingkan dengan Kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik teman-teman Habib Rizik di kasus rumah sakit Umi Ini beliau dituntut Jaksa 6 tahun Kalau Jaksa Pinangki korupsi Melakukan korupsi dituntut 4 tahun Tetapi Habib Rizik Yang dituduh melakukan kebohongan publik Dituntut 6 tahun penjara Sangat berbeda Sangat jauh berbeda teman-teman Kenapa seperti itu? Nah teman-teman ini kita sebagai masyarakat Membandingkan apakah ini sebuah keadilan Ketika Jaksa menuntut Habib Rizik 6 tahun Tetapi menuntut Jaksa Pinangki 4 tahun penjara Kita lihat kekecewaan dari ICW Maupun dari aktivis penggiat anti korupsi teman-teman Kita baca beritanya teman-teman Dari Kumparan News ICW nilai Fone Jaksa Pinangki dipotong 6 tahun Rusak akal siat Keterlaluan Jadi memang ini menurut saya ya benar Kata ICW keterlaluan Seorang penegak hukum Yang seharusnya menegak hukum Malah melanggar hukum Menerima gratifikasi Menerima suap dari Joko Chandra Ini malah dituntut 4 tahun Dan akhirnya Fone juga 4 tahun Kalau Ibrisik Kenapa kok tinggi ya Ibrisik diduga melakukan kebongan publik Dituntut 6 tahun penjara Pinangki dituntut 4 tahun penjara Ini perbedaan teman-teman Indonesia Corruption Watch ICW menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Keterlaluan Karena memotong hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari Hingga 6 tahun penjara Diketahui Hukuman Pinangki dipotong Dari 10 tahun Menjadi 4 tahun penjara Pada tingkat banding Jadi awalnya ini Fone dari Pengadilan Tipikor Ini adalah 10 tahun Tetapi ketika melakukan banding Ini Hakim memutus 4 tahun 4 tahun penjara ICW menilai Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari Sudah benar-benar Keterlaluan Kata peneliti ICW Kurnia Ramadana Dalam keterangannya Senin 14 Juni 2021 Betapa tidak Pinangki semestinya Dihukum lebih berat 20 tahun Atau sumur hidup Bukan justru dipangkas Dari 10 tahun Menjadi 4 tahun penjara Sambungnya Kurnia mengingatkan Bahwa Pinangki Melakukan kejahatan Saat menyandang Status sebagai Jaksa yang merupakan Penegak hukum Hal ini Kata Kurnia Seharusnya Merupakan Alasan utama Pemberat hukuman Karena ketika Dia melakukan Kejahatan Posisinya Sebagai jaksa aktif Sebagai jaksa Yang tugasnya Tentu Ini harusnya Menangkap Para koruptor Mencegah orang Bisa melakukan korupsi Tetapi dia sendiri Malah terjerat Dalam kasus korupsi Ini jaksa Pinangki Seharusnya Dihukum sumur hidup Atau 20 tahun Ini malah 4 tahun Dan ini Menurut ECW Justru yang Memberatkan Pinangki Ini Hukumannya Harusnya Lebih berat Karena posisinya Sebagai jaksa aktif Selain itu Pinangki juga Melakukan Tiga kejahatan Sekaligus Yakni Swap Pencucian Wang Dan pemufakatan Jahat Dengan kombinasi Ini saja Kata dia Publik sudah bisa Mengatakan Bahwa putusan Banding Pinangki Telah merusak Akal sehat publik Kurnia mengatakan Putusan PT Atau pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini Memperlihatkan Secara jelas Bahwa lembaga Kekuasaan Kehakiman Kian tidak berpihak Pada upaya Pemberantasan Korupsi Dalam pemantauan ICW Rata-rata Hukuman koruptor Sepanjang tahun 2020 Hanya Tiga tahun Satu bulan Penjara Dengan kondisi ini Kata dia Semestinya Para koruptor Layak untuk Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Mahkamah Agung Ini Sebuah sindiran Yang cukup Tajam dari Kurnia Ramadana Teman-teman Karena sepanjang Tahun 2020 Ini koruptor Ditahan Atau dipenjara Sekitar Tiga tahun Satu bulan Dan ini kan ringan Kalau Hibrisik Ini Dianggap Melakukan Kebohongan publik Dituntut Enam Tahun Penjara Antara Kebohongan publik Dan orang yang Melakukan korupsi Kok Hukumannya Tuntutannya Ini Lebih tinggi Orang yang Melakukan Kebohongan publik ICW Menakih Janji KPK Untuk melakukan Supervisi Atas perkara Tersebut Sebab Sebelumnya KPK Pernah mengeluarkan Surat perintah Supervisi Kata Kurnia Namun Ucapan Wacana Kebijakan Itu Hanya Sekedar Lip Service Semata Alih-Alih Menjadi Agenda Prioritas Pimpinan KPK Malah sibuk Untuk Menyingkirkan Sejumlah Pegawai Dengan tes Mawasan Kebangsaan Yang penuh Dengan Kontroversi Itu Jaksa Dinilai Harus Segera Mengajukan Kasasi Untuk Membuka Kesempatan Penangki Di Hukum Liberat Selain itu Ketua Mahkamah Agung Didesa Harus Selektif Dan Mengawasi Proses Kasasi Tersebut Sebab ICW Meyakini Jika Tidak ada Pengawasan Bukan Tidak Mungkin Hukuman Penangki Dikurangi Kembali Bahkan Bisa Dibebaskan Ucap Kurnia Kemudian Teman-teman Lalu Apa Pertimbangan Dari Pia Pengadilan Kok Begitu Ringan Menjatuhkan Sanksi Hukuman Kepada Jaksa Penangki Sirna Malasari Itu Apa Pertimbangannya Kita Lihat Pertimbangan Yang Dilakukan Pia Hakim Dalam Pertimbangannya Hakim Tetap Sependapat Dengan Jaksa Pinangki Terbukti Atas Tiga Perbuatan Yaniswab Pencucian Wang Dan Pemufakatan Jahat Namun Hakim Menilai Besaran Hukuman 10 tahun Penjara Perlu Diubah Jadi Hakim Ini Juga Mengetahui Memahami Dan Membenarkan Penangki Melanggar Tiga Hal Yang Pertama Yaitu Swap Merima Swap Dari Joko Chandra Kemudian Pencucian Wang Kemudian Pemufakatan Jahat Ini Tahu Hakim Terkait Itu Tetapi Hakim Menilai 10 Tahun Penjara Ini Perlu Diubah Hakim Pun Membeberkan Sejumlah Pertimbangan Kenapa Hukuman Jaksa Pinangki Harus Dipotong Berikut Poinnya Pertama Bahwa Terdakwa Mengaku Bersalah Dan Mengatakan Menyesali Perbuatannya Serta Telah Mengikhlaskan Dipecat Dari Profesinya Sebagai Jaksa Oleh Karena Itu Ia Masih Dapat Diharapkan Akan Berperilaku Sebagai Warga Masyarakat Yang Baik Mengakui Kesalahan Pertimbangannya Itu Kedua Bahwa Terdakwa Adalah Seorang Ibu Dan Anaknya Yang Masih Balita Empat Tahun Layak Diberi Kesempatan Untuk Mengasuk Dan Memberi Kasih Sayang Kepada Anaknya Dalam Masa Pertumbuhannya Ini Katanya Punya Anak Balita Empat Tahun Ini Pertimbangan Dari Pihak Hakim Ketiga Bahwa Terdakwa Sebagai Wanita Harus Mendapat Perhatian Pelindungan Dan Diperlakukan Secara Adil Kemudian Empat Bahwa Perbuatan Terdakwa Tidak Terlepas Dari Keterlibatan Pihak Lain Yang Turut Pertanggung Jawab Sehingga Kadar Kesalahannya Mempengaruhi Putusan Ini Lima Bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Selaku Pemegang Asas Dominus Litus Yang Mewakili Negara Dan Pemerintah Dianggap Telah Mencerminkan Rasa Keadilan Masyarakat Jadi Tuntutan Pidana Jaksa Ini Sudah Mencerminkan Keadilan Masyarakat Ini Pendapat Daripada Hakim Sehingga Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Empat Tahun Penjara Kepada Jaksa Pinangki Nah Kalau Kita Lihat Teman Teman Pendapat Dari ICW Ini Sungguh Sangat Keras Bahwa Hakim Telah Menyunat 6 Ton Penjara Sehingga Ini Merusak Akal Sehat Dan Ini Menurut ICW Keterlaluan Dimana Keterlaluannya Harusnya Pinangki Ini Dihukum Berat Sumur Hidup Atau 20 Tahun Artinya Hukumannya Itu Berat Karena Posisi Pinangki Adalah Sebagai Jaksa Jaksa Yang Harusnya Menegakkan Keadilan Malah Ini Tidak Melakukan Hal Itu Malah Melanggar Hukum Dan Terlibat Dalam Korupsi Ini Menurut ICW Sungguh Keterlaluan Tetapi Berbeda Dengan Putusan Di Pengadilan Hanya Di Fonis 4 Tahun Penjara Nah Yang Saya Bandingkan Itu Tuntutan Dari Hapi Prisik Jaksa Menurut Hapi Prisik 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Data Suai Berumah Sakit Umi 6 Tahun Penjara Tuntutannya Hapi Prisik Sementara Jaksa Menurut Pinangki Ini Hanya 4 Tahun Penjara Dan Akhirnya Fonis Hakim Kemal Itu Sama Dengan Tuntutan Jaksa Yaitu 4 Tahun Penjara Padahal Pinangki Menerima Gratifikasi Uang Yang Cukup Banyak Dari Joko Jantra Nah Dimana Letak Keadilan Ini Yang Dipertanyakan Publik Apakah 4 Tahun Penjara Untuk Pinangki Ini Sudah Adil Atau Seperti Apa Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahasa Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh